Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Kita masih diberi kesehatan Untuk melanjutkan perkulian kita Yaitu tentang manajemen pendidikan Di MPSD Kali ini kita akan membahas tentang Manajemen pembiayaan pendidikan Baiklah, apa saja agenda Pembahasan kita pada kali ini Yang pertama yaitu Konsep pembiayaan pendidikan Dan yang kedua yaitu Model pembiayaan pendidikan Dan yang ketiga yaitu Sistem pembiayaan pada Satuan pendidikan Baiklah, kita bahas Yang pertama Yaitu konsep pembiayaan pendidikan Pembiayaan pendidikan Adalah seluruh pengeluaran Baik yang berupa uang Maupun bukan uang Sebagai ungkapan rasa tanggung jawab Semua pihak, baik masyarakat Orang tua, pemerintah Terhadap pembangunan pendidikan Agar tujuan pendidikan Yang dikita-citakan Tercapai secara efisien Dan efektif Nah, jadi maksud dari Pembiayaan pendidikan ini Semua hal yang berkaitan Dengan pengeluaran Baik biaya, tenaga, pikiran Terhadap pembangunan pendidikan Agar tujuan pendidikan Yang dikita-citakan Bisa tercapai Baik, setelah kita ketahui Tentang konsep pembiayaan pendidikan Selanjutnya Kita bahas tentang Model pembiayaan pendidikan Menurut Thomas H. Jones Ada enam model Pembiayaan pendidikan Yaitu yang pertama Flat grant Kemudian power equalizing Kemudian yang ketiga Complete state model Kemudian yang keempat Yaitu foundation plan Kemudian yang kelima Yaitu guaranteed percent Equalizing model Dan yang keenam Yaitu Complete local support model Nah, maksud dari Masing-masing model ini Seperti apa? Mari kita bahas Satu persatu Mulai dari Flat grant Setiap sekolah memiliki Sejumlah dana yang sama Yang dihitung persiswa Atau per unit pendanaan lainnya Sebagaimana penjelasan terdahulu Akibat dari sistem bagi rata Maka sekolah yang jumlah siswanya banyak Akan mengeruk uang lebih besar Jadi dana yang diberikan Bersifat flat Atau bukul rata Jadi Dipukul rata Sesuai jumlah siswa yang ada Di lembaga tersebut Semakin siswanya banyak Maka Akan semakin banyak pulat Pendanaan yang didapat Oleh lembaga tersebut Kemudian kita lanjut Pada Model yang kedua Yaitu Power Equalizing Power Equalizing Dibebankan kepada Daerah-daerah Yang sangat kaya Untuk membayarkan Sebagian pajak sekolah Yang mereka pungut kembali Ke kantong negara bagian Negara bisa menggunakan Uang yang dari daerah-daerah kaya Untuk menambah bantuan Bagi daerah-daerah yang miskin Jadi sebenarnya biaya itu Didapat dari daerah tersebut Dan akan dikembalikan Kepada daerah tersebut Hanya saja Pengambilannya itu Tidak sama Daerah yang dianggap kaya Akan menyetor pajak Lebih banyak Dan daerah yang dianggap miskin Maka akan menyetor Biaya lebih sedikit Nah setelah itu Biayanya akan dipukul rata Kepada masing-masing daerah Jadi daerah yang kaya Bisa membantu daerah yang kurang kaya Kemudian kita lanjut Pada model yang ketiga Yaitu Complete State Model Ini adalah satu-satunya Rencana pembiayaan pendidikan Yang dirancang untuk Menghapus semua Perbedaan lokal Baik dalam pembelajaran Maupun dalam Pemerolehan pajak Tidak akan ada Perajak properti sekolah lokal Dengan berbagai tarah Dan basis pajak lokal Dan unequal Atau tidak seimbang Jadi semuanya dibukul rata Baik dalam pembelanjaan Maupun pemerolehan pajak Kemudian kita lanjut Pada model yang keempat Yaitu Foundation Plan Yaitu cara kerja Foundation Plan adalah Pertama Negara harus menentukan biaya persiswa Pertahun bagi program pendidikan yang memuaskan Kemudian yang kedua yaitu Negara harus mematok tarif pajak minimum Yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah Dan yang ketiga yaitu Negara memberikan hibah atau grant Kepada tiap distrik sekolah Dengan jumlah yang sama Jadi cara kerja Foundation Plan ini adalah Kombinasi dari berbagai model Yang pertama yaitu Negara menentukan biaya persiswa Kemudian yang kedua Negara mematok tarif pajak Yang diberlakukan kepada distrik sekolah Kemudian yang ketiga yaitu Negara memberikan anggaran kepada Setiap distrik sekolah Dengan jumlah yang sama Selanjutnya kita bahas tentang Garanted percent equalizing model Disini maksudnya adalah Negara membayar persentase tertentu Dari total biaya pendidikan Yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah lokal Jadi anggaran yang diberikan pemerintah itu Tidak seluruhnya di cover oleh negara Tapi hanya beberapa persen saja Untuk biaya-biaya lainnya Maka akan dibebankan pada Lembaga pendidikan tersebut Kemudian kita lanjut Pada komplet lokal support model Nah maksudnya adalah Dalam komplet lokal support model ini Semua sumber dana Berasal dari pemerintah Negara bagian Atau dana dari provinsi Nah diharapkan seluruh biaya pendidikan Menjadi tanggung jawab pemerintah lokal Ataupun daerah Jadi berbeda dengan Jadi berbeda dengan sebelumnya tadi Kalau tadi biaya lembaga pendidikan itu Beberapa persen dari pemerintah Nah kalau yang komplet lokal support model Semua sumber dana pendidikan itu Berasal dari pemerintah Ataupun provinsi yang menaungi daerah tersebut Sehingga pendidikan gratis bisa diterapkan Karena semua biaya di cover oleh pemerintah negara Maupun dari provinsi Nah setelah kita ketahui tentang model pembiayaan pendidikan Selanjutnya kita bahas Tentang sistem pembiayaan pada satuan pendidikan Dalam sistem pembiayaan pendidikan tingkat dasar Dan menengah Ada dua hal penting yang perlu dianalisis Yang pertama yaitu total cost Yaitu pembiayaan pendidikan secara keseluruhan Dan yang kedua yaitu unit cost Atau satuan persiswa Apa itu sistem total cost Apa itu unit cost Mari kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu total cost Atau biaya pendidikan secara keseluruhan Yaitu sumber dana Baik dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat Yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan Dalam satu tahun pelajaran Jadi anggaran satu tahun Yang diperoleh dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat Nah kemudian Diturunkan pada biaya satuan tingkat sekolah Ini ada SD, SMP, dan SLPA Nah tentunya Biaya satuan antara SD, SMP, dan SMA Akan berbeda Karena pemasukan dan pengeluaran Masing-masing lembaga itu juga berbeda Kemudian Kita lanjut pada unit cost Atau satuan persiswa Nah seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah Untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan Nah disini dibedakan menjadi tiga Untuk SD Berdasarkan pada jumlah murid Dan besaran jumlahnya standar atau sama Nah untuk SMP juga seperti itu Berdasarkan jumlah murid Dan besaran jumlahnya itu sama Atau standar Kemudian yang SLTA juga seperti itu Besaran jumlahnya murid Dan besaran jumlahnya standar atau sama Nah tentunya Biaya satuan antara SD, SMP, dan SMA Akan berbeda pula Baik dengan berakhirnya penjelasan Tentang unit cost ini Maka berakhir pula Penjelasan kita pada kali ini Terima kasih telah menyimak penjelasan ini Dari awal hingga akhir Jika ada tanggapan dan pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika ada waktu maka bisa kita bahas Semoga pandemi COVID-19 Segera berakhir dari negara kita Sekian dulu pembahasan materi kali ini Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!